Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa lagi dengan saya mas turis channel Salam Cukur sebut dunia Kede video kali ini kita review Yang terbaru lagi ramai Saya sudah pakai sekitar Ya semingguan ya teman-teman Enak banget, tajam lebih tajam Daripada wall super taper ini tentunya Tapi kalau disamakan dengan wall super taper kodet Ya hampir sama lah Tapi kalau untuk kenyamanannya Karena ini pakai kabel ribet Jadi ya lebih bagus ini menurut saya Kalau nilai lebih ini 100 lah Ini 80 lah Ya untuk ketajamannya Kalau ini sudah agak tajam menurut saya ini Bisa celing-celing rambut tebal Rambut yang sangat menyebalkan sekali Pakai Wimak NG222 Ini wah mantap Langsung ketebas semua Rambut menyebalkan Seperti apa Tanpa ada kendala Tanpa ada masalah ini Dan sepatunya juga sama ini Pakai wall Baiknya wall original Wall original ya Ini bisa kepasang dan pas gitu bro Nggak ada longgar-longgarnya Pas Kan belakang juga pas Teman-teman Ini pisau nya tajam Warnanya hitam Mirip Mata pisau nya Gama Sirgo teman-teman Nah teman-teman Kalau misalnya Nggak punya sepatu seperti itu Karena ini sepatu wall mahal Beli seperti ini juga bisa Nggak ada cantolannya Tapi kamu harus Berani dan tatak Ini harganya 45 ribu mungkin Ini hanya cakepan samping saja Nah ini Juga cocok Jadi nggak ada cantolannya Terus suara juga halus ya Cuma yang jadi kendala Karena dia RPM nya kenceng Tenaganya kuat Jadi baterai itu cepat habis bro Sekitar 15 kepala Saya durasi 7 menitan Itu habis teman-teman Ini 95 masih Habis Tak cas ini Untuk indikatornya Keren ya Jadi Ini agak transparan Kelihatannya ini Nah Seperti ini Nanti ini mungkin Bukanya dari belakang sini Karena disini Di bodi nya Nggak ada baut-baut Cuma sekali Mungkin dari belakang sini Dibuka terus Dicopot gitu ya Ya ini menurut saya Keren Tapi ini agak berat Lebih beratan ini Malahan daripada Wall Super Typer Cuma dengan harga 500 Menurut saya Sudah Sangat luar biasa lah Dengan produk Seperti ini 800 loh Eh 500 loh 491 Ini saya beli Mantep sekali Tenaga kencang Nah kalau untuk nyukur Biasanya saya pakai Ini tuasnya maju penuh Sepatu 1,5 Terus habis itu Sepatu 1,5 Kita biarin maju Gini Terus Menghilangkan garis setengah Antara 1,5 itu Saya turun 2 kali Ke level 2 ya 1,2 Biasanya Itu udah jadi Terus bawahnya Pake megumi Terus habis itu Pake trimur Udah nyambung Seperti ini Bodinya Yang bagian belakang Ada baut Keliatannya Ada baut Dan ada Charge nya Ya Di depan Seperti ini Ini mata Pisaunya Masih dari Toko Bro Belum Tak Obah Obahin Sekali Masih Presisi Pada disini Juga ini Bisa fade Tipis Bukan Tipe belada Yang taper Terus Levelnya Itu Bisa Sampai Panjang Gini Bro Jadi Hampir Sama Seperti Spoto Nomor Satu Karena Semakin Panjang Dan Majunya Itu Bisa Pull Sampai Mau Habis Gitu Bro Lama Lama Saya Nyaman Pake Ini Wimak Mirip Dengan JRL Ya Nah Indikator Nya Disini Tuh Tuh Di Dalam NG 1 NG 22 Wimak NG 23 Kali Joss Gandos Terima Kasih Akur Kelam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi Kamu Gak Nyaman Kalau Udah Pakai Lama Pakai Clipper Terus Pakai Ini Pegangannya Aneh Gitu Aja Ber